kita lanjutkan bahwa pada pertemuan yang lalu kita kita di majlis hikam seperti biasa di dalam majlis hikam ada muqaddimah dan muqaddimahnya adalah fikih dan fikih yang kita baca adalah kitabnya Imam Abi Suja kitab takrib kita sudah masuk kemarin kita baca kita lanjutkan teknya dulu kita sudah sampai keluar dari alat wanita terakhir yang kedua darah nifas yang ketiga darah istighadah dari alat wanita akan keluar darah ini darah istighadah darah had dan darah nifas falhidu adabun darah had wa adalah adamu darah al-khariju yang keluar min farjil mer'ati dari alat nyawa nita alasabili sihati dalam keadaan itu sihat normal bahkan yang tidak had dicurigai tidak sihat malahan min ghaidi sababi wiladatin bukan tanpa tanpa ada sebab kelahiran walau nuhu aswat umumnya tidak selalu maka membaca kitab takrib kalau seminggu hatam ya dijamin tidak faham karena itu kitab matan yang perlu syarah dan itu ditulis di abad keempat jadi banyak yang ditashih oleh yang datang setelahnya walau nuhu aswat warnanya hitam mukhtadimun panas ledha nyengat yang tahu wanita dan tidak selalu ternyata maka mushanib menyebutkan ini bukan sebagai syarat bukan sebagai rambu-rambu disebutkan begitu saja sebab rambu-rambu had bukan itu nanti karena wanita keluar darah had tidak selalu hitam darahnya dan nanti disebutkan dan tidak terlalu ledha tidak selalu menyengat dan tidak selalu mukhtadim panas tidak bahkan darah had sendiri warna nanti akan disebutkan warna-warna darah had tapi sebelumnya kita masih masuk rumus baru nanti ada warna-warna darah dan nifas dan darah nifas adalah dan darah dan keluar dan keluar setelah kelahiran tentunya dengan rambu-rambunya nanti yang akan dijelaskan dan darah dan darah dan darah al-khariju yang keluar min gairi ayyamil haydi wan nifasi diselain hari had dan nifas baik karena darah ada tiga macam ada darah istihadah darah had darah nifas maka sekarang kita tahu darah had kapan waktunya darah nifas kapan waktunya selain had dan nifas maka itu istihadah baik pada pertemuan yang lalu sudah dihafal insyaallah tentang rumus had yang tidak hafal rumus had ini rambu-rambu had ini gak akan faham had selamanya jadi rumus had ada koidah umum sudah disebutkan paling sedikitnya had adalah sehari semalam 24 jam umumnya adalah 6 atau 7 hari paling banyaknya darah had adalah 15 hari gak ada lebih dari itu itu adalah itu adalah koidah-koidah umum dan bukan rumus rumus had ada 5 ya dari rumus had masih ingat rumus had ada 5 yang pertama darah had tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari yang kedua darah had anak yang wanita anak gadis yang keluar darah had tidak boleh kurang dari 9 tahun hijriah boleh kurang nanti tidak boleh lebih dari 15 hari ini ada penjelasan nanti darah had keluar dari anak gadis yang sudah mencapai umur 9 tahun hijriah yang ketiga darah had harus darah had tidak boleh melebih daripada 15 hari kalau melebih 15 hari nanti bermasalah pokoknya sudah hafal dulu yang kemarin saya tidak akan mengulang lagi kalau di hafal ini jangan berharap bisa faham nanti ini rumus ini pengalaman saya mengajar had berkali-kali ternyata ada yang kurang disini yang tidak difahamkan makanya belajar had fahami dulu ini hafal dulu rumus ini fahami dulu rumus ini baru nanti penerapannya yang ketiga adalah yang keempat adalah darah halus didahului oleh suci 15 hari darah harus didahului oleh suci 15 hari artinya tidak ada darah had yang tidak didahului suci 15 hari darah had didahului 15 hari artinya begini jika ada darah had berhenti hari ini kemudian wanita itu suci 10 hari kau keluar darah lagi pasti bukan darah had karena darah belum didahului 15 hari pasti bukan darah had baik rumus ini sudah kita bahas kemarin makanya mohon dalam belajar had ini fahami rumusnya dulu baru ketemu judulnya semuanya yang kelima adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran dan di saat darah didahului oleh kelahiran maka namanya bukan darah had lagi berubah menjadi darah darah nifas nah ini rumus ini 5 nah dari 5 ini akan menghasilkan kalau 5 nita terpengaruh ini akan berubah bukan darah had lagi akan berubah tidak menjadi darah had lagi sebelumnya kita bagi dulu masuk darah had ada darah nifas nifas kita bahas nifas adalah nyusul setelah had maka darah had sama istihadoh dalam had istihadoh ini langsung dibahas istihadoh dulu istihadoh ada 2 macam dan anda tidak usah mencari referensinya dimana anda akan ketemu ini kami yang membuat tapi tidak akan melanggar rambu-rambunya istihadoh ada 2 yang pertama istihadoh suhro yang kedua istihadoh kubro istihadoh suhro sama kubro istihadoh kubro nanti rumusnya berat yang akan disebutkan nanti yang disebutkan oleh pengarang dengan 7 model darah istihadoh itu istihadoh kubro kenapa kami sebut kubro kubro itu berat yang suhro adalah ringan kecil istihadoh suhro ada 3 istihadoh kubro ada 1 nah ini semua adalah jebol daripada rumus yang 5 kalau rumus yang 5 ini jebol mesti keluar menjadi istihadoh istihadoh kubro 3 istihadoh kubro 1 istihadoh suhro 3 satunya nifas coba saja nanti kita kembali ke rumus jika ada anak gadis belum mencapai 9 tahun keluar darah maka tidak disebut sebagai darah makanya ini adalah darah fasad bahkan bisa disebut sebagai darah istihadoh suhro kenapa suhro tidak pakai rumus ada anak tujuh keluar darah bukan darah head namanya apa istihadoh sebagian menyebutkan darah fasad kalau sebut darah fasad kenapa cuma dibagi 3 head nifas istihadoh ya sudah fasad ya istihadoh yang penting darah yang bukan head dan nifas adalah darah istihadoh maka fasad dengan istihadoh sama disini jadi saat umum anaknya belum sampai 9 tahun keluar darah tidak mungkin darah head ada anak tujuh tahun keluar darah tidak head tetap sholat namanya darah istihadoh istihadohnya apa suhro ringan kenapa tidak pakai rumus syarat rumus yang kedua darah keluar kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari seorang anak gadis keluar darah 6 jam dari pagi sampai jam 12 siang keluar darah diduga darah head lalu dia tidak sholat setelah jam 12 berhenti esok hari ditunggu tidak datang lagi esok hari tidak datang lagi darahnya esok hari esok hari sampai 5 hari berlalu tidak keluar darah lagi berarti selama 15 hari hanya keluar darah berapa 6 jam head atau bukan bukan gak usah pakai rumus dan dia tidak usah mandi langsung sholat karena terbukti bukan darah head adapun sholat sudah ditinggalkannya tidak dosa tapi harus mengkodok tapi dia bukan kena darah head namanya istihaldoh kita sebut istihaldoh suhro kenapa gampang gak pakai rumus baik yang ketiga adalah darah lebih dari 15 hari darah lebih dari 15 hari kalau ada darah lebih dari 15 hari maka jawabannya beda berarti ini terkena istihaldoh kubro pakai rumus sendiri cara memahaminya dan rumus yang salah adalah yang selama ini dihadirkan santri yang ngantuk jadi kalau ada perempuan keluar darah 17 hari langsung dikatakan 15 hari head duanya istihaldoh 0 dia pulang dia ngantuk dia bukan begitu karena bukan seperti itu itu salah selama ini mungkin yang yang ya santri kalau belajar kan begitu karena kan ikut koidah paling banyaknya head 15 hari langsung saja diterapkan kalau ada seorang perempuan keluar darah 20 hari maka 15 hari adalah head limanya adalah istihaldoh bukan begitu nanti ada rumusnya jadi ini disebut sebagai istihaldoh kubro berat nanti akan kita datangkan rumusnya yang keempat darah keluar sebelum didahului oleh 15 hari maka ini juga istihaldoh namanya istihaldoh ringan jadi begini ada seorang anak gadis perempuan keluar darah 10 hari setelah 10 hari berhenti darah berhenti 10 hari keluar darah lagi maka tidak mungkin darah yang berikutnya ini adalah darah head kenapa belum didahului suci 15 hari ini tidak mungkin darah head pasti darah istihaldoh tidak pakai rumus maka sudah lengkap istihaldoh suhro ada tiga istihaldoh kubro satu tinggal yang terakhir darah head tidak boleh didahului oleh kelahiran kalau ada darah didahului oleh kelahiran namanya apa nifas lima ini harus lengkap kalau tidak lengkap tidak akan jadi darah head selesai baik sekarang istihaldoh suhro sudah tahu tidak pakai rumus tidak usah dibahas anak gadis sebelum umur 9 tahun keluar darah atau darah yang keluar tidak sampai 24 jam terbentang dalam 15 hari darah yang tidak didahului oleh suci 15 hari itu namanya adalah istihaldoh suhro tidak pakai rumus mudah memahaminya tinggal satu istihaldoh kubro istihaldoh kubro itu yang kalau kita melihat khasihabai curi dan sebagainya dengan tujuh model yang bikin stres ustad apalagi yang head dan ulama cerdas memang tapi yang memahami tidak cerdas jadi pusing makanya itu itu apa sih yang tujuh model itu apa tidak pernah dibahas sebelumnya kadang-kadang santri tidak engeh apa sih yang tujuh model itu tujuh model istihaldoh 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 tujuh model adalah bagi setiap wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari kalau bukan itu tidak masuk wilayah itu kalau 14 hari keluar darah head semuanya 7 hari keluar darah head semuanya 15 hari lebih makanya bermasalah itu darah makanya telah bercampur antara rakhead dengan darah istihaldoh makanya itulah yang dimaksud tujuh makanya kadang-kadang sudah faham tujuh model itu itu darah bagaimana sih masih bingung itu adalah darah yang lebih dari 15 hari makanya sekarang rumus darah istihaldoh darah istihaldoh kubroh syaratnya dua harus faham disini istihaldoh kubroh syaratnya dua yang pertama darah melebihi 15 hari syarat yang kedua antara 15 hari dan ke-16 harus sambung contoh seorang anak gadis keluar jam 8 malam seperti ini darah darah keluar besok keluar dua hari tiga hari empat hari lima hari enam hari tujuh hari sampai 15 hari pas 15 hari full jam 8 begini di hari yang ke-15 ternyata darah masih keluar masuk ke-16 berarti sambung antara 15 dan 16 maka terbukti dia kenapa istihaldoh kubroh makanya kita sampaikan pada perteman yang lalu setiap wanita punya tanggalan sendiri punya hari sendiri punya jam sendiri tanggal satumu dalam head adalah kapan darahmu keluar itu tanggal satumu jam satumu adalah jam keluar darahmu bukan jam ini ini tidak masuk jika sekarang keluar darah sekarang itu adalah jam satumu berputar 24 jam satu lagi jam satumu ya jam sekarang bukan ikut jam ini jadi kalau engkau mengkeluar darah jam sekarang 24 jamnya berputar ketemu jam seperti ini di esok hari makanya sebenarnya penyatatan kecil istihaldoh kubroh istihaldoh kubroh ini bagaimana cara menghukuminya yang jelas jika ada seorang anak gadis keluar darah lebih dari 15 hari dan 15-nya ke 16 jambung maka darah ini telah bercampur antara darah head dengan darah istihaldoh mana headnya mana istihaldohnya ada santrin jawab 15 hari adalah head lebihnya istihaldoh 0 pulang kalau begitu tidak usah pakai 7 model para imam nah ini ketidakpekaan disini kalau memang cukup menghukumnya begitu 15 head selebihnya adalah istihaldoh tidak usah pakai dengan model 7 model baik 7 model tentang istihaldoh adalah sulit pelik hebat itu akan kita pahami nanti cuman kami akan hadirkan solusi memahami yang mudah dulu jadi memahami istihaldoh ini adalah juga pengalaman di saat kami mengajar dan tidak keluar dari matab syafi'i memang urusan head kita bermudah urusan ibadah dengan Allah tapi itu ada kol-kol yang lemah dalam mat syafi'i kita masukkan untuk meramu menjadi satu gambaran tentang head yang mudah insyaallah belajar head tidak perlu lama-lama aslinya 30 menit kali 2 selesai gak usah panjang-panjang asalkan tadi yang kami minta untuk hafal dan dihafal rumus dulu jadi istihaldoh kubroh adalah darah yang keluar lebih dari 15 hari antara 15 dan 16 adalah sambung kalau sudah begitu maka telah bercampur antara darah head dengan darah istihaldoh mana darah headnya mana darah istihaldohnya ada rumus pelik darah kuatnya adalah istihaldoh darah kuatnya adalah head darah lemahnya adalah adalah istihaldoh ini nanti masuk rumus lagi saya gambarkan tentang peliknya gambaran ini biarpun belum waktu yang memahami maka harus memahami tentang sifat darah ada hitam pekat hitam pekat ada merah ke hitam-hitaman ada merah kemudian ada merah keruh ada keruh kekuning-kuningan ada lima bahkan ada warnanya hijau darah wah serem warna hijau darah itu ada akhdor ya ini kita tinggalkan warna ini warna ini memang bagi yang kena istihaldoh ini akan membahas tentang warna ini sehingga antara hitam pekat dengan warna hitam biasa itu adalah lebih kuat hitam pekat hitam dengan merah lebih kuat hitam bayangkan wanita head setiap hari harus lihat darahnya hitam pekat atau merah pusing dia maka sengaja rumus yang berat ini kita pinggirkan dulu kita hadirkan rumus yang mudah insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang yang penting rindu dulu untuk belajar ilmu haid ilmu haid tidak susah itu pengalaman kita ngajar bertahun-tahun setiap mengajar santri lupa saya pun juga lupa kalau tidak mengajar tidak merocok ahlaki saya tidak bisa kalau begitu repot ilmu begitu saya ini yang yang ngajar saja ternyata lupa bagaimana yang yang sakit yang perempuan yang kena istihadoh maka itu perlu akhirnya kita coba ramu kembali akhirnya ketemulah rumus yang mudah insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena majelis bukan majelis fikih tapi ini majelis hikam sampai disini urusan fikihnya insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana kita mengetahui mana darhatnya mana darhat istihadohnya disaat seorang wanita terkena istihadoh kita tidak menggunakan rumus yang tujuh dan model tujuh macam orang kena istihadoh biarpun kita harus tahu itu karena selama ini belajar di mana-mana adalah itu harus tahu akan tetapi untuk praktik dan amalnya kita beri rumus yang mudah anda pun tidak pakai mencatat insyaallah mudah nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati